Gawat, Dayana terus menerus dalam masalah. Baru rilis di Youtube, lagu Dayana langsung banjir di slik. Selebgram asal Kazakhstan, Dayana memang tengah meniti karirnya di industri hiburan. Terlepas dari peseteruannya dengan Vicky Naki yang membuat dirinya ditinggal fans Indonesia, namun Dayana terus berkarya. Terbaru, mahasiswi berusia 18 tahun tersebut belum lama ini merilis promo lagu terbarunya di Youtube. Lagu tersebut merupakan lagu pertama yang dirilis Dayana. Namun sayangnya, lagu yang diunggah pada tanggal 19 Februari tahun 2021 itu justru lagi-lagi mendapat sambutan yang tidak baik. Hingga Kamis tanggal 24 Februari tahun 2021, promo lagu di akun Youtube Dayana sudah ditonton sebanyak lebih dari 700 ribu view. Akan tetapi, ada pemandangan unik karena jumlah di slik lagu tersebut berkali-kali lipat lebih banyak dibanding jumlah like. Terpantau karya musik Dayana hanya mendapat like sebanyak 3 ribu sedangkan jumlah di sliknya mencapai angkat 19 ribu. Tak hanya itu, di channel Youtube tersebut Dayana juga menonaktifkan kolom komentar. Rasanya itu merupakan keputusan tepat, karena jika kolom komentar aktif ribuan warganet plus 6-2 sepertinya juga membanjiri lagu Dayana. Sebelumnya, Dayana juga sempat mengumumkan akan menutup akun Instagram miliknya. Hal tersebut disampaikan Dayana lewat postingan di Instagram story. So making happen, you will close my account, sesuatu terjadi, saya akan menutup akun saya, tulisnya di Instagram story. Namun, hingga saat ini terpantau akun Dayana masih ada, hanya saja ia sudah mengunci akun Instagramnya. Netizen Indonesia Barbar, Dayana tutup akun Instagram. Dayana kembali menyita perhatian publik atas keputusannya untuk menutup akun Instagram pribadi miliknya. Hal tersebut disampaikan gadis asal Kazakhstan ini dalam postingan di Instagram stories miliknya. Sesuatu terjadi, saya akan menutup akun saya, tulisnya di Instagram story. Namun, Dayana tak menjelaskan secara rincin alasan dirinya ingin menutup akun sosial medianya tersebut. Unggahan Dayana itu sontak mengundang komentar dari para warganet setelah dibagikan ulang oleh akun gosip. Dalam unggahan akun gosip lampe garis bawah tura itu, tampak akun Instagram Dayana telah dikembok. Beragam komentar pun bermunculan atas pernyataan Dayana menutup akun itu berarti menggembok akun Instagramnya. Report bareng-bareng biar hilang deh, yuk ah, komentar Salsa Bilans. Labilnya ABG Kazakhstan ngalahin ABG Indo, tulis Brangwiratma. Kebanyakan drama nih anak, enggak tahu di Indo banyak raja dan ratu drama, tulis Spotless Shoes Padang. Gembok beda sama tutup jendemi, komentar Nasbak. Perseteruan ini bermula ketika Dayana meluapkan emosinya lantaran honor endorsenya dipotong 50% oleh manajer Vikinaki. Bahkan Dayana juga mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan pengikut dari Indonesia. Sontak saja netizen Meradang mendengar pernyataan Dayana tersebut. Mereka pun beramai-ramai unfollow akun Instagram Dayana. Ia juga akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas ucapannya tersebut. Namun semakin hari, jumlah pengikut di akun Instagramnya kian menurun. Hal itu diduga lantaran perkataannya yang telah membuat netizen Indonesia tersinggung. Berita selanjutnya. Kini dikenal sering buat cewek lepek-lepek, Vikinaki ungkap sosoknya di masa lalu, dulu malu-malu. Youtuber Vikinaki tampak selalu percaya diri setiap kali berinteraksi dengan perempuan lawan bicaranya, seperti tampak pada konten video yang ia buat. Bahkan ucapannya tak jarang membuat lawan bicaranya salah tingkah. Namun, siapa sangka, Vikinaki dulu seorang pendiam, bahkan sering kali minder. Demikian Vikinaki mengungkapnya saat menjadi tamu dalam kanal YouTube ITIKK Family milik Tia Arias Tia. Terima kasih telah menonton!